Intro Bermasalah dengan kolesterol, 5 makanan ini bisa mengatasinya Intro Kolesterol dalam kadar yang normal merupakan zat esensial bagi tubuh Namun jika ada kolesterol berlebih dalam tubuh kita, itu akan disimpan di dinding bagian dalam pemburu darah sehingga akan mengurangi dan membatasi aliran darah Efeknya meningkatkan resiko serangan jantung dan kondisi kardiovaskura lainnya Nah berikut ini adalah beberapa makanan yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh Yang pertama ada almond Kacang almond mengandung lemak tak jenuh tunggal yang bisa menyehatkan jantung dan serat yang membantu meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat Kacang ini adalah makanan ringan dengan rasa yang enak dan Anda bisa menambahkannya ke dalam salad ataupun juga oatmeal Kemudian yang kedua ada kedelai Orang yang memiliki kolesterol tinggi dapat menambahkan kedelai ke dalam menu makanannya karena kedelai kaya akan protein abati Selain itu, kedelai juga mengandung lemak tak jenuh ganda vitamin, mineral, dan serat tinggi yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat Yang ketiganya ada bawang putih Ekstrak bawang putih diakini dapat membantu menurunkan kolesterol dan juga kadar LDL Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa mengkonsumsi bawang putih setiap hari selama 2 bulan secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko penyakit jantung Kemudian yang keempatnya ada alpukat Alpukat kaya akan kandungan vitamin B kompleks Buah ini juga mengandung sterol dengan sifat menurun kolesterol Anda bisa tambahkan setengah buah alpukat ke dalam salad atau konsumsi buahnya secara langsung Dan yang terakhirnya ada bayam Bayam mengandung lutein yaitu zat yang membantu menurunkan kolesterol dalam tubuh Kandungan ini juga membantu menjaga serangan jantung dengan membantu dinding arteri menghilangkan kolesterol jahat yang menyebabkan penyumbatan Nah itulah beberapa diantaranya Makanan yang baik untuk dikonsumsi bagi mereka yang memiliki masalah dengan kolesterol tinggi Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton